Terima kasih semuanya, terima kasih buat Moabay dan Tri-City yang sudah mengadakan acara kredi ini. Saya coba dalam waktu singkat ya, 20 menit, kalau misalnya ya nanti kita bisa bahas lebih lanjut kalau ada pertanyaan. Dan tentunya saya juga terbuka di luar forum ini kalau teman-teman ada pertanyaan lanjut. Jadi saya akan membawakan, bukan membawakan ya sharing lah ya, sharing tadi kan dari Tri-City sudah menunjukkan sebab kalau itu sangat kebahayaan segala macam. Jadi yang sangat benar, saya sangat suka sekali The Economist yang Fetty ini karena dia di depan disebutkan making call history gitu ya. Dan kenapa? Tentunya tadi sudah disebutkan bahwa call itu the biggest contributor ke greenhouse gas emission gitu ya. Jadi energi sendiri 75% kontribusinya terhadap emisi, kemudian callnya sendiri hampir 40%. Jadi call itu sangat besar kontribusinya terhadap greenhouse gas emission. Dan tadi juga sudah disampaikan kenapa harus sekarang kita hentikan gitu ya, karena ini ada apa namanya, bayangan kalau misalnya krisis iklim itu terjadi gitu, kalau misalnya kenaikan temperatur itu di atas 1,5 derajat Celcius. Saat ini sendiri, kenaikan temperatur sudah di atas 1 derajat Celcius dengan rate yang sangat mengerikan ya, sekitar 0,17 derajat Celcius per 10 tahun. Ini disebut dari URI. Dan disini bisa dilihat ya, kalau misalnya yang paling saya serensi, ini saya pribadi ya, kalau misalnya terjadi di atas 1,5 derajat Celcius itu, C-level rise naik sampai 40 cm. Kebayangkan Indonesia yang negara kepulauan ini, kalau C-levelnya naik 40 cm itu, ya sudah banyak pulau-pulau yang penggelam gitu ya. Nah, saya sendiri mau bahas di Indonesia nih, call di Indonesia itu seperti apa sih gitu ya. Jadi, kalau di Indonesia itu saya bagi dua. Yang hulu, hulu itu berarti penghasil call-nya yang tambang dan yang hilir. Hilir itu berarti si PLPU-nya yang memanfaatkan call di PLPU. Sampai dengan akhir tahun lalu, ini data yang saya ambil dari SDM di Desember 2020, itu Indonesia call reserve-nya yang di bawah, yang masih di bawah kita itu sangat besar sekali gitu ya. Dan tadi sudah disebutkan di videonya 350 bahwa kita harus stop tuh, yang keep call underground, keep underground gitu ya. Karena itu sudah, kita harus sudah mulai berhenti sekarang. Dan call produksi Indonesia itu sekitar 536 milion ton. Dan 75 persen itu di ekspor. Ya, 75 persen dari call Indonesia itu di ekspor. Hampir 25 persennya itu untuk domestik, dimana untuk PLPU Indonesia itu sekitar 104 milion ton. Nah, bagaimana dengan penggunaan di hilir, call Indonesia di hilir? Kalau kita lihat, dasarkan RUPTL yang baru keluar bulan lalu, itu saat ini Indonesia kapasitas PLPU-nya, batubaranya itu sekitar 31 gigawatt ya, hampir 50 persen. Itu PLPU batubara. Kemudian rencana ini, sorry saya nggak ada tahunnya ya, yang sebelah kiri itu tahun 2021, yang sebelah kanan itu tahun 2030 di RUPTL. Sorry, 2020. Nah, di 2030 itu walaupun turun persentagenya dari 50 persen ke 45 persen, tapi gigawatt itu tertambah. Jadi, saat ini Indonesia masih akan bergantung sama call gitu ya. dengan, jadi ada additional capacity untuk PLPU itu sekitar 14, hampir 14 gigawatt, dan yang di-retired atau yang dihentikan hanya sekitar 1,1. Ini berdasarkan RUPTL yang baru keluar ya. Tadi saya lupa menyampaikan bahwa untuk yang ekspor, itu kebanyakan Cina, India, Jepang yang bisa lihat di situ ya. Kalau di presentasi ada paling besar Cina gitu, jadi Asia selanjutnya. Ini adalah kondisi kalau di Indonesia. Nah, kita lihat yang hulu sekarang, yang bisnis hulunya gitu. Yang bisnis hulunya bilang bahwa tadi marketnya itu ke Cina, India segala macam ya. Sedangkan global call outlooknya sendiri itu udah menurun. Kenapa? Karena udah banyak tadi ya, masih disebutkan banyak negara yang udah akan face out dari call. Jadi, negara target ekspor kita itu sudah akan mengurangi call-nya. Jepang, Korea itu udah bilang akan aja net zero di 2050. Jepang udah energi polisinya ya, kayak RUPTL-nya kita itu udah berkurang sekitar 40% untuk PLTU-nya. Taiwan juga begitu. Cina juga jelas sudah menyampaikan net zero emission. Bahkan yang negara-negara tetangga kita kayak Sudolangka, Pakistan gitu ya, Bangladesh, Malaysia, Myanmar, Vietnam. Yang kayaknya Vietnam itu di atas kita, PLTU-nya. Itu juga udah akan cancel hampir 33 gigawat dari 2015 gitu. Jadi, semua negara udah berkurang. Nah, Indonesia yang... Oh, sorry. Saya harus menekankan bahwa di sini saya hanya melihat berdasarkan profitable, berdasarkan perbankan gitu ya. Jadi, saya tidak melihat policy Indonesia seperti apa, gimana subsidi call masih besar gitu. Itu saya tidak melihat. Jadi, kalau secara business wise, itu ya tadi udah ekonomis bilang call history itu karena memang secara global itu sudah berkurang gitu ya. Jadi, kalau Indonesia masih menggunakan call gitu, itu mau dikemanain gitu si call-call tadi itu. Apakah terus dipakai di domestik gitu. Karena yang tadi kan memang menambah juga gitu di domestik atlas di Jawa. Kalau menambah di domestik, gimana sama si climate change-nya tadi gitu Indonesia, jelas-jelas negara kepulauannya. Ya, kita akan tenggelam lah ya kalau terjadi di atas 1,5 daerah Celsius. Nah, berdasarkan riset dari IEA, International Energy Agency itu juga bilang bahwa kemarin-kemarin kan bilang banyak perusahaan, atau misalnya PLM bahkan yang bilang ini dimantulkan karena pandemi gitu. Nanti setelah pandemi, bisnis as usual, gimana akan kembali lagi. Berdasarkan riset IEA secara global, itu bahkan kalau misalnya ekonomi kembali ke preventive level gitu ya, itu tetap turun gitu. Yang warna yang paling atas itu yang warna biru, warna ungu itu. Itu sebenarnya kondisi dimana bisnis as usual pandemi bisa diatasi di tahun 2020. Ternyataannya kan pandemi belum bisa diatasi. Jadi, pada dasarnya intinya yang harus saya tekanan adalah bahwa call itu almost global. Nah, tadi saya mendapatkan mandat untuk menjelaskannya sharing mengenai pembiayaan call gitu. Jadi, kalau pembiayaan call itu dia ada dua macam. Yang pembiayaan yang kehulu dan pembiayaan yang silir. Yang kehulu tentunya yang keperusahaan-keperusahaan penampang berkebarat. Di Indonesia itu, saya sebut tiga terbesar ya. The biggest three co-producer di Indonesia itu ada Building Resources, ada Roy Indonesia, ada Indica Energy. Yang lainnya juga banyak ya. Ada Brawl, segala macam. Tiga besar itu. Nah, mereka pendananya dari mana? Satu tentunya dari bank. Kedua, itu bisa juga dengan mereka menerbitkan surat lutan. Mungkin teman-teman di sini belum familiar dengan kata-kata surat lutan. Jadi, biasanya mereka mendapatkan pendanaan dari dua itu. Dari bank dan dari surat lutan. Kalau untuk PLTU, itu lebih seperti project financing. Jadi, itu lebih komplek. Saya di sini kasih contoh untuk pendanaan PLTU. Itu PLTU Jawa 90. Di mana ada special purpose vehicle. Ada semacam. Perusahaan yang baru dibentuk khusus untuk PLTU itu. Nah, di situnya ada sponsor. Di situ sudah dilihat. Ada Capco. Ada Berita Pacific. Ada PLN. Dalam hal Indonesia Power. Itu berapa yang menahan saham gitu ya. Kemudian ada lendernya. Bank-banknya itu. Sindikasinya. Kemudian ada juga si penyupai batubara. Dan nanti listriknya tentunya optakernya dalam PLN. Jadi, kalau project financing itu untuk PLTU kira-kira seperti ini. Dan di sini peran perbankan atau peran financial institution itu bisa langsung di special purpose vehicle-nya. Dalam hal ini sebagai contoh ya. Yang Jawa 90 itu adalah Inderaya Tenaga. Jadi, bisa kasih langsung pinjaman ke Inderaya Tenaga. Tentunya juga bisa juga dari memberikan pinjaman atau memberikan modal ke si kontraktornya. Bisa ke pesan tambangnya. Bisa ke kontraktor yang sebutuhan healthy. Bisa Siemens. Bisa utama karya. Seperti itu. Jadi, banyak sekali peran financial institution, peran perbankan, peran lembaga keuangan panda umumnya di bank mining maupun power plan. Di sini belum ada juga asuransi yang juga support di pembangunan PLTU misalnya. Atau pembangunan atau penambangan gitu ya. Penambangan juga butuh asuransi. Itu juga ada peran financial institution. Nah, market forces sendiri. Kami termasuk organisasi yang fokus advokasi call phase outnya itu ke si financial institution ini. Jadi, advokasi kami itu ke perbankan, ke insurers, ke asuransi, ke investor. Investor kayak institutional investor seperti misalnya BlackRock gitu ya. Mandi di sekuritas kalau di Indonesia tentunya gitu. Itu kita advokasi untuk mereka berhenti support batubara. Baik itu call mining maupun call power plan. Sebenarnya Siemens told sih kenapa kita melakukan ini. Maksudnya kenapa kita memilih advokasi financial institution. Karena stop the money stop the project. Yang namanya call power plan, yang namanya call mining. Itu jarang sekali yang punya modal sendiri untuk melakukan penambangan. Untuk bikin PLPU itu hampir nggak ada. Ya, apalagi yang PLPU besar ya. Mungkin kalau yang PLPU itu kecil yang 900 megawatt, 50 megawatt itu mereka bisa pakai modal sendiri. Tapi kebanyakan itu mereka butuh di perbankan untuk membiayai mereka. Jadi simple, top the money, top the project gitu ya. Itu yang kita. Nah, seperti apa sih co-financing di Indonesia gitu ya. Ini adalah yang tadi ya saya sebutkan beberapa perusahaan tambang. Jadi yang tadi call miningnya itu mendapatkan pendanaan gitu ya. Ini kita bisa melihat nanti di. Ya, nanti aku sempat nanti saya akan kasih cerita sedikit gimana melihat siapa aja sih yang membiayai perusahaan-perusahaan tambang ini gitu ya. Nah, untuk PLPU sendiri di Indonesia ya. Ini resep market courses yang diambil dari tahun, untuk pembangunan PLPU dari tahun 2010 sampai 2017. Kita belum mengupdate, masih sampai tahun 2017. Itu memang Indonesian banks itu cuma 2%. Sebagian besar itu dari foreign commercial banks, dari export trade agency, dari global development. Dan kalau dilihat itu tiga negara terbesar yang membiayai PLPU Indonesia itu adalah China, Korea, dan Korea. Ini sebagian besar. Untuk mendapatkan data-data ini, data siapa aja sih yang membiayai PLPU, siapa aja sih yang membiayai si call mining itu. Kita, market courses, ini saya sharing research ya. Jadi kan mungkin teman-teman disini ada yang jurnalistik yang mau fokus di pembiayaan batubara gitu. Gimana sih mendapatkan data-datanya gitu ya. Itu saya bisa share, bisa dari public website tentunya ya, dari berita-berita gitu. Dan dari financial data sources itu dari IG Global, dari Reuters, dari Groupworks. Dan juga tentunya dari annual report sih perusahaan tambangnya itu sendiri. Nanti aku kasih cerita sedikit. Kemarin karena pesannya adalah ini trading jurnalistik gitu ya. Jadi saya pikir teman-teman disini mungkin ingin menambah sedikit tools dalam melakukan riset gitu ya. Untuk pembiayaan batubara gitu ya. Itu saya kasih share. Ini riset yang tadi saya sampaikan, baik itu PLPU. Jadi kalau misalnya masuk ke website ini, yang sudah kami lakukan. Si perusahaan, semua perusahaan ini ada di website itu. Dan siapa pendananya, siapa investornya itu juga ada di website itu. Berdasarkan resource-resource yang tadi sudah saya sampaikan ya, 3 resource ini. Contohnya, salah satu contohnya ini ada di website ini. Yang teman-teman bisa lihat masuk ke website-nya. Itu contohnya ini ada, jadi ada itu, ini lendersnya siapa aja ya. OCDC, bank of stock claim dari Jepang, OCDC dari Singapur, DBS dari Singapur, Bank Mancuri. Ini pembiayaan mereka dari tahun 2016. Jadi, kita tarik datang dari 2016. Saya tadi yang biayain. Salah satu contohnya ini adalah, kalau mainnya Adaro. Nanti teman-teman bisa lihat langsung semua perusahaan itu tadi ada di resepnya tadi itu ya. Nah, kalau lihat di sini kan kebanyakan dari Singapur, dari Jepang, ada dari Inggris ya. ICDC ada dari Malaysia, bank. Ini tahun 2021 terakhir. Sorry. Ya, 2021 bukan April, main karena Adaro baru mendapatkan 7 tahun. Tapi, kalau kita lihat ya, secara global itu financial institution sudah tidak akan lagi membayai call. Jepang dan South Korea sendiri sudah announce komitmen mereka bahwa mereka tidak akan lagi membayai call power plan dan juga call power project. Jadi, yang tadi tiga itu kan ada Jepang, Korea, dan China ya. Itu tiga-tiganya sudah bilang bahwa kami tidak akan lagi membayai call di luar negara kami. Jadi, sudah tidak ada lagi source dari tiga negara itu. Padahal tiga negara itu 95% membiayai semua public finance call power plannya di seluruh dunia. Tiga, tidak cuman public finance, public finance itu pembiayaan kayak BUMN-nya gitu ya. Tiga, tidak cuman pembiayaan dari negara mereka, tapi secara global itu hampir 100 kalau saya hitung. Ini ada di risetnya dari AIFA, teman-teman juga bisa masuk ke website-nya AIFA. Itu hampir 140 baik bank maupun institutional investor itu mereka sudah punya policy untuk tidak lagi biaya ibar sebarang. Baik call mining maupun call power plan gitu ya. Macem-macem ada yang cuman call power plan aja, ada yang cuman call mining aja, ada yang macem-macem lah. Tapi overall itu, jadi nggak cuman negara-negara exiting call, si financial institutionnya digunakan nama lagi biaya ibar. Itu global. Secara global itu sudah seperti itu. Ini saya kasih contoh ya. Yang regional ini yang dekat sama kita lah ya, yang dekat sama Indonesia. Singapura, ini BDS, OCBC, UOB, udah nggak mau lagi game berikut ke barat. Bahkan Malaysia itu bank CIND, bank Maybank, RHB, itu kayak mandiri BNI-nya gitu ya. Di Malaysia itu semua udah bilang top financing. Bahkan ada yang udah dia bilang kayak 2022 saya tindakan lagi biaya ibar. Itu udah keluar. Itu ya. Kemudian, dan yang paling besar itu bank of China. Bank of China itu banyak kali pembiayaan call-nya. Mereka juga sudah stop pembiayaan. Bahkan mereka bilang akan nilai stop dari 2024 2021. Yang adalah biaya ini. Jadi mereka itu udah nggak akan lagi ke biaya in call by stock mining maupun power plan. Jepang juga di gestrinya, Fizuho, Sunitomo, dan MOFC juga udah nggak akan lagi biaya in batu barang gitu ya. Maksudnya sudah punya polisi untuk mengurangi atau bahkan membatasi gitu ya. Jadi itu semua tuh udah nggak punya keinginan lagi untuk biaya in batu barang. Mungkin selain karena pengusaha di climate change juga ya pada dasarnya demand mereka juga. Demand perusahaan-perusahaan batu barangnya udah berkurang gitu ekspornya 75%. Terus negara-negara yang tujuan ekspor udah nggak ada. Udah nggak profitable anyway gitu ya. Nah kalau lihat contoh Adaro yang ini adalah existing bank mereka yang sebelumnya. Sedangkan bank-bank ini kalau kita lihat di sini udah nggak akan lagi biaya in batu barang gitu kan. Jadi mereka nggak gimana lagi nih source-nya gitu. Nah kayangnya untuk bank di Indonesia ini saya menyampaikannya dengan sangat bersedih. Bahkan udah ada pernyataan bahwa sudah disebutkan nih batu barang yang dimutuhi secara global. Itu yang sangat disayangkan gitu ya. Jadi nanti mungkin presisi sipil ya bisa mendorong ya bisa sharing gimana caranya. Supaya kita dorong bank-bank lokal ini untuk mengikut ini nambang yang lain di regional gitu ya. Untuk berhenti dingin batu barang gitu. Nah saya mau share sedikit ya ini masih ada dua menit ya. Ini saya mau share terkait dengan profil keberlanjutan bank mandiri. Ini saya ambil dari annual reportnya bank mandiri dan juga kesempatan report. Sebetulnya kalau kita lihat bank mandiri itu udah punya komitmen. Dia bilang bahkan bahwa melalui pembiayaan bank terhadap debiturnya itu punya peranan besar. Artinya bank ketika membiayai debitur itu mereka harus konsep nih debiturnya operasionalnya seperti apa gitu ya. Bahkan komitmen yang terutama bank mandiri juga sudah menyebutkan gitu. Ini saya dapetin dari annual report ya. Annual report mereka. Jadi saya bukan mengada-nada nih. Saya baca dari annual report dan annual report mereka. Ini mereka udah punya komitmen untuk menghindari pemberdayaan credit untuk usaha yang juga stres dan biaya lingkungan. Sudah punya tuh mereka konsep-konsepnya. Kalau dilihat dari, bahkan mereka sudah sebut nih. Mereka tahu dampak kalau perubahan itu 102 derajat itu sudah ada gitu ya. Dukungan dan mereka tahu bahwa Indonesia salah satu yang menandatang ke peris agreement. Jadi kita harus support dan harus menghindari pemberdayaan untuk proyek-proyek yang secara nyata membahayakan lingkungan. Ini udah ada semua. Nah, kalau kita lihat kinerja yang dilaporkan oleh sama diri di SOS dan BITRI report mereka. Ini adalah kinerja keberlanjutan mereka. Sayangnya kinerja keberlanjutan mereka itu mereka menyampaikan bahwa mereka sudah termasuk ke dalam keberlanjutan itu adalah pembayai bijak. Itu masuk ke dalam keberlanjutan mereka. Kemudian pembayai infrastruktur itu termasuk pembayai pertanjutan. Ini nanti teman-teman yang, apa ya, yang ini sendiri lah gitu. Apakah infrastruktur pembayai pertanjutan gitu kan. Kemudian ada syariah juga masuk gitu ya. Tapi kalau kita lihat dari detailnya yang energi perbarukan itu hanya sebentar ini. Ini kita bisa, ini saya ambil langsung dari energi perke, ya. Nah, kalau kita lihat dari pembayai pertanjutan, maksudnya total pembayai membangun diri, semuanya yang ada di sini. Kalau kita lihat totalnya itu ada sekitar 300 triliun dan 82 triliun untuk pembayai pertanjutan. Tapi yang energi perbarukan itu hanya 2,8. Jadi sepertinya 0,7% aja yang disalurkan ke energi perbarukan. Jadi, setelah yang tadi komitmen-komitmennya sudah menyampaikan bahwa, komitmennya tidak akan lagi biaya, tidak akan biaya proyek-proyeknya jelas perusahaan jualan. Ternyata, tahun lalu, Pemanda ini masuk ke dalam ciri-cati pembangunan Pertu Jawa Sinan Sepuluh, gitu ya. Yang jelas-jelas Pertu Jawa Sinan Sepuluh itu, satu, nggak perlu, gitu ya. Pada dasarnya nggak perlu, karena kan sudah access capacity, gitu ya. Kemudian access capacity, kemudian juga, kita di reseptomitus juga udah bilang, saya lupa angkanya ya. Tapi kayak bisa menyebabkan kematian dini ribuan orang, gitu. Itu jelas terus-terusan ribuan, tapi tetap membiayai, gitu. Kemudian juga masih membiayain coal mining, gitu ya. Ada beberapa, cuman yang paling baru itu kemarin ini seadaro industry, gitu. Mereka masih biayain. Sedangkan adaro industry sendiri itu, mereka punya reserve 1,1 miliar ton. Dan ini lagi-lagi saya lihat dari annual report-nya adaro industry, yang mungkin menyatakan bahwa adaro menyatakan bahwa call business call mereka itu tetap menjadi DNA mereka. Itu tetap jadi cash call mereka, tetap jadi machine-nya mereka. Jadi, ya mungkin yang 1,1 miliar punya adaro dipambang adaro itu, mereka nggak ada niat untuk berhenti menggali ya. Yang 1,1 miliar mungkin akan dihabiskan, gitu. Jadi, ya bank mandiri despite of those things, itu mereka dapat iai-ai. Kemudian juga anak perusahaan yang mandiri yang di asset management, mandiri sekuritasnya. Itu juga membantu di coal mining yang lain, indika energi, untuk menerbitkan obligasi sebentar 675 juta. Jadi, masih membantu juga, gitu ya. Ini semua, jadi kalau misalnya teman-teman mau reset, gitu ya, bisa lihat ke reset yang sudah kami lakukan di website tadi, tapi kan itu terakhir 2018, gitu ya. Jadi, kalau melakukan reset itu tinggal baca di annual report-nya. Sayangnya memang di annual report perbankan Indonesia, itu memang tidak disebutkan tentunya ya, nggak boleh menyebutkan mereka membiayai client-nya itu siapa saja itu nggak bisa. Tapi, kita bisa melihat ke, apa namanya, ke annual report, adara energi, gitu ya. Itu teman-teman bisa masuk, ini terbuka ya, karena dia sudah terbuka, bisa didonorkan dari website-nya. Itu teman-teman bisa lihat. Atau ini kayak, gitu ya. Nah, ini, dari indika sendiri, contohnya ya, di annual report itu gini, di social tadi yang ada di website tadi, itu kan kita semua ada perusahaan tambang tuh, maksudnya kita sebutkan siapa aja banknya itu, kita riset satu-satu lihat dari info reportnya, si perusahaan tambang sebesar ya karena lebih mudah. Memang ini kita belum meng-capture perusahaan perusahaan yang tidak terbuka yang publicly available, data-data dari mana-mana. Jadi ini bisa dilihat nih, dari contohnya ya, kalau teman-teman melihat perusahaan ini juga siapa aja gitu, ada bank lokal nggak gitu ya. Ini ada, contohnya begini, ada bank mandiri, ada bank pernata gitu ya, ada semua di sini. Bank mandiri, Citibank, di sini di bawahnya ada Citibank gitu ya, kemudian ada, ini bank mandiri, ada semua gitu. Jadi, itu ya yang maksudnya, jadi itu yang bisa saya sampaikan, intinya adalah call demand udah berkurang, bahkan the economics, ekonomi itu kan majalah ini ya, profit banget gitu. Bahkan majalah yang ekonomi banget pun udah bilang, kalau udah history anyway gitu ya. Tapi secara global financial institution udah mau keluar, jadi ya nggak mau lagi biayain. Tapi ya, saya nggak, lagi-lagi ya, ini di luar konteks saya, kenapa Indonesia masih akan menambah 14 gigawat gitu ya, apakah mau memboosting penjualan call minersnya karena ekspornya udah jauh berkurang gitu ya, itu di luar konteks saya. Dan ya, lagi-lagi tadi ada ternyataan bahwa Batu Barak yang dimisuhi bank Indonesia, bank lokal siap membeli. Jadi, mungkin ini kita mengandalkan teman-teman, mengandalkan Citil gitu ya, untuk melakukan advokasi supaya bank lokal pun ikut ke trend financial institution globally, di luar konteks saya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.